Di video kali ini, gue akan taktok Gunung Kuta yang bisa dibilang cukup untuk menjadi destinasi pendakian khususnya bagi warga Jabodetabek yang cuma punya waktu libur singkat. Gue rasa gunung ini pas untuk merelaks saksikan pikiran sekaligus cuci mata karena V panorama gunung ini lumayan keren guys. Hai semuanya, kembali lagi dengan gue Diansap. Jarak tempuh dari Cikarang, Bekasi untuk sampai ke Gunung Kuta ini cukup memakan waktu kurang lebih 2 jam. Oh iya, untuk harga simaksi pendakian Gunung Kuta, ini dia. Pendakian kita mulai di jam 9 pagi. Menurut info yang gue dapet, Gunung Kuta ini memiliki ketinggian 1050 mdpl. Cukup terbilang relatif pendek, dan rute trekkingnya pun lumayan hemat waktu. Kurang lebih 1 jam jalan santai kita bisa sampai di puncak Gunung Kuta ini. Gunung Kuta ini memiliki tipe gunung yang terbuka akan vegetasinya. Jadi, disarankan kalau kalian mau kesini memakai pakaian yang tertutup jika tidak tersengat matahari. Tapi, beruntungnya trekking terbuka seperti ini membuat mata kita seolah tidak bosan akan pemandangan yang cukup cantik. Seperti teras hering pesawahan, dan bukit-bukit dari pegulungan Bogor yang khas. Buat teman-teman yang baru datang ke channel gue, jangan lupa subscribe ya. Biar gue makin semangat buat kontennya, untuk berbagi pengalaman pendakian gue, dan seputar informasi menarik lainnya. Subscribe guys! Gunung Kuta ini juga memiliki area camping ground yang cukup luas dan terbuka, yaitu pos Bukit Wanapa. Jadi, buat kalian yang mau camping-camping ceria di sini, gue rasa cukup worth it dengan karnavionya yang terbuka. Oke teman-teman semuanya, jadi di trip kali ini gue sedang terhadap di salah satu gunung di daerah Jenggol, terpacat di Gunung Kuta. Nah, jadi ini kurang lebih pos camp sebelum mendaki menuju puncak. Cukup! Satu jam setengah kita untuk mendaki ini estimasinya. Jadi, buat kalian yang pemula atau yang mencoba naik gunung, jangan khawatir buat naik gunung ini, oke? Wajib dicoba pokoknya. Mantap! Setelah beristirahat di pos camp ground Bukit Wanapa, kita melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Kuta. Kontrut track Gunung Kuta ini rata-rata didominasi dengan tanah merah dan batu-batuan kecil. Nah, guys, itu dia puncak Gunung Kuta. Sudah terlihat? Wah, indah sekali, guys! Untuk informasi tambahan, kalau track point menuju puncak, ada titik di mana terdapat sebuah tanjakan yang bisa terbilang cukup terjal. Mungkin harus ekstra hati-hati ketika hendak melewati tanjakan ini. Terima kasih telah menonton! Serebu! 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 Akhirnya, serebu juga! Mas, sebelumnya berapa? 700-900 doang di sini. Yoi, ada peningkatan. Mantap, mantap, mantap. Yang dua ribu, tapi mami sini nggak menang. Bentar. Tenang, santai. Oke, guys. Itu aja perjalanan singkat gue di pendakian Tech Talk Gunung Kuta Bogor. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat, khususnya bagi kalian yang hendak ke sini. Dan, boleh kok kalian like video ini, apalagi klik subscribe, guys. Gratis, guys. Intinya, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa, teman-teman, klik subscribe ya. See you next video! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax